Tau gak pas siapa lambang lipa buh rimau? Kenapa? Kita bangsa rimau Sebab itu merung maha wangsa tu Balap tentera Merung maha wangsa tu Terjemahannya ialah Allah ma salih ala sainal muhammad Balap tentera harimau Itulah bangsa Melayu Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini Terima kasih telah berdonasi Dan menjadi member di channel ini Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan Amin ya robbal alamin Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Indoreak TV Oke teman-teman semua Hari ini kita masih lanjutkan melihat cerama ustad Ya guys ya tapi ini cerama ustadnya yang belum pernah aku reaction guys Ustad ini belum pernah aku tengok sebelumnya Jadi ini first time banget aku tengok cerama beliau Nah jadi ini dia Sheikh Muhammad Zainul Asri Nah ini Sheikh ini guys Tajuknya Allah Maha Pencipta Tapi ini thumbnailnya Kenapa Melayu guna harimau jadi lambang Nah itu dia ya Kenapa itu harimau dipakai Untuk lambang Melayu kan ya Harimau Malaya gitu kan Kenapa itu guys Ini pasti penjelasannya ini bagus ini guys Dari Sheikh Muhammad Zainul Asri Oke ini sudah di upload di channel Khalifah untuk semua Jangan lupa di subscribe juga guys ya Di support juga Khalifah untuk semua Dan setahu aku sih kenapa pakai lambang harimau gitu Itu mengisyaratkan atau menyimbolkan atau melambangkan kekuatan gitu Karena harimau kan raja hutan gitu guys ya Tapi gak tau lah itu cuma pemahamanku guys ya Langsung aja kita tengok deh Nanti kalian juga bisa komen Menurut kalian kenapa sih guna harimau sebagai lambangnya ya guys ya So langsung aja kita lihat ya Sheikh Muhammad Zainul Asri yang satu ini Nah ini dia guys ya Alhamdulillah pada pagi ini Pada pagi yang mulia ini Udah sama-sama kita mengangkat Pondok Darsya Yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengizinkan kita Untuk kita bersama di Malis Allah pada pagi ini Ya Mudah-mudahan Dengan selalu kita menghadiri Di pondok ini guys Di Malis Allah Kita semua dilayakkan untuk masuk ke syurga Allah Amin Ya Rabbul Al-Amin Pada pagi ini kita masuk kepada Nama Allah Al-Khaliq Al-Khaliq Allahumma salli ala suri nama Apa dia makna Al-Khaliq Menurut pendapat yang sahih Al-Khaliq ialah Tuhan yang maha mencipta Bagi segala Allah yang maha pencipta Bagi segala Yang dimaksudkan dengan Maha pencipta Maknanya Maha pereka Maknanya Semua makhluk yang ada Dalam alam ini Ialah ciptaan Allah Dan rekaan Allah Sama ada Allahumma salli ala suri nama Di dunia Ataupun di akhirat Semuanya ialah Ciptaan dan rekaan Allah Di dunia ini sebagai contoh Allahumma salli ala suri nama Pokok 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 tumbuh Dari Bawah Yang berakak Di dalam tanah Itulah Yang menghijaukan Dunia Sama ada Kita melihat Iaitu melihat Hari-hari Ataupun kita melihat Lama-lama sekali Bila kita duduk Atas muka bumi Kita melihat hari-hari Kehijauan 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 yang berada Atas muka bumi Daripada Sekecik-kecik Dan serendah-rendah Tumbuhan Sampai sebesar-besar Tumbuhan Ya Allahumma salli ala suri nama Allahumma salli ala suri nama Sebagai contoh Dia yang maha Pencipta Yang Juga dia Ialah maha pereka Bila mana dia mencipta Pokok-pokok kayu Bagi orang yang selalu Masuk dalam hutan Menembak Memburu Ataupun Cari akam Cari herba Dan sebagainya Cerita-cerita mereka Bila masuk dalam hutan Seseorang itu Dia nak tahu Arah Qiblat Ialah melalui Dia tengok Pokok-pokok kayu itu Mencondong Ke arah mana Oh gitu ya ke siap Pokok-pokok kayu Bila dia naik Dia akan mulakan dengan Dia condong ke arah Qiblat Berutahu Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha pereka Jadi kalau orang mau sholat gitu ya Di tengah hutan Tidak tahu Arah Qiblat gitu Kita bisa lihat Pokok-pokok yang condong ke arah mana Itulah Qiblat gitu ya Bagaimana lihatnya ya Padahal pokok itu kan Lorus aja gitu ya Mungkin kelihatan ya Mungkin ya Kalau pokok itu Arahnya condong ke mana gitu ya Pokok-pokok kayu Yang dicipta oleh Allah Tunduk pada Allah Tunduk pada Allah Mentazimkan Allah Mengagungkan Allah Membesarkan Allah Pencipta mereka Maka begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Mencipta binatang-binatang Mereka Berbagai bentuk Jenih binatang-binatang Ya Rimau pun bukan Satu jenih Banyaknya Rimau belang Rimau wakam Rimau kumbang Rimau kumbang Tuganas Rimau Rimau bintang Jadi semua ni Allah masalah Al-Fatihah Muhammad Jenih-jenih Yang Allah cipta Kalau kita tengok Dalam laut Macam-macam jenih Ikan Kita di belah utara Kedah ni Kita makan ikan temenum Kita makan ikan Temenum ke temenum M ke G G Tapi ada Ada Lorak dia Ikan temenum Temenum Jadi ni khilaf lorak Kalau orang Di pantai timur Dia makan ikan Tongkoy 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 Kalau di Indonesia Jadi saya Lepih ke pantai timur Saya nak carilah Ikan temenum Tak ada Lepas semua Ikan tongkoy Sebab tu Lepas buat Lasi dagang Jadi belah ni Ikan jenih tu Belah ni Ikan jenih ni Allah masalah Al-Fatihah Muhammad Kemudian Ada ikan yang kecil-kecil Ada ikan besar Semua tu ciptaan dia Ikan ni jenis binatang Apa dia Dia ada mamalia Ada reptilia Amfibi Ikan ni apa Mamalia Reptilia tu apa dia Tolong seng Lupa Ada mamalia Paus tu mamalia Amfibi dua alam Amfibi dua alam Serangga Ada dua alam Kura-kura Larat penduk Ayak penduk Haa tu tak boleh makan Kalau tak boleh makan Oh berarti Allah masalah Al-Fatihah Muhammad Penyu tak boleh dimakan Ya kisya Dua alam ya Penyu terus Apa lagi yang dua alam Kepiting Kepiting dua alam juga kan Gak boleh dimakan Berarti ya Walaupun Apa jenih Ini cikgu san Tak ada cikgu san Tak ada cikgu san Tengok lepas tu Kau cikgu san Kalau ular Reptilia kan Ya Ular reptil Saya pun lupa Dia punya Tarif Reptilia Mamalia Mamalia itu Bisa melahirkan Kalau ikan pau Ikan pau Walaupun duduk dalam laut Tapi dia mamalia Mamalia ni Beranak pun Mamalia ni beranak Ingatlah Kalau bertelur Bertelur ya Bertelur Apa dia Reptilia Bukan Kalau Kalau bertelur Reptilia Reptilia Bukan betul Dulu waktu kami Mengajib dulu Pengajian Taksir Reptilia itu apa ya Kalau bertelur ya Bertelur Reptilia itu beda lagi Jenisnya ya Reptilia itu kayak Kadal Ular Lepas tu yang mengajak Ustaz Fadil Nur Ada satu orang tu Dia Dia mu'alaf Tapi suka tanya Walaupun dia mu'alaf Dia suka tanya Tengah tu Ustaz Fadil Dia mengajak Dia tanya Dia macam badui Mana orang tak tahu Adab Orang Tok Gu Dia mengajak Yang lu tanya lagi Itu tak ada adab Koran adab Lepas Tok Gu Habis banyak Barulah tanya Tengah-tengah Sofadil duduk mengajak Dia tanya Ustaz Lepas siapa Koran Tak boleh makan Teluk boleh makan Nah ini Kamu boleh beri jawapan Ustaz Fadil ni dia cakap Tak ada alih nak makan Koran tak boleh dimakan Koran-koran Dari waktu pukul itu Senyap Tak tanya dah Tak ada alih nak makan Senang Sofadil jawapan senang Tak ada Tak ada Satu huruf Hak lain Nak makan lima patah Tumbang kawan tu Jadi subhanallah Allah SWT Okey Semua Allah cipta Ciptaan dia Jadi semua ciptaan-ciptaan ni Di bawah Ruang kuasa Ruang lingkup Jabatan Al-Khaliq Tuhan yang maha pencipta Soalan senang Tai Tengok burung Burung macam-macam Dia ni burung Kita kata macam Burung lang Burung lang ni Ingatlah lagu Syarifah ini Apa kenal Syarifah ini Syarifah ini Tak kenal Dia apa Dunia baru Kami kenal juga Zaman kami Syarifah ini Syarifah ini Satu lagu dia Lagu dia Tajuk dia Bila Lang Terbang di angkasa Lagu tu dasyat Menceritakan Tentang lang Burung lang ni Burung lang ni Dia ialah Lambang Kepada banyak Benera-benera Negara Arab Masyid Burung lang Kirah Lang Allah SWT Ada Syarifah Muhammad Jadi banyak Negara Arab ni Dia pakai lang Apa kelebihan Burung lang Burung lang ni Dia raja angkasa Dia raja Kepada semua Burung-buru Kamu tahu tak Bukan mudah Nak belah Burung lang Kalau tak salah Ingat ustaz Satu orang tu Dia belah Burung lang Dia kata burung lang ni Megas tua Tak bagi belah Kalau gaji RM6,000 ke bawah Tak layak Maknanya Kena RM6,000 katah Baru layak Belah-burung lang Pasal apa? Sebab Dia raja Orang yang kaya Dia boleh belah Burung lang ni Masalah Syarif Muhammad Dia makan daging Dia tak makan hal lain Itu dia kata Raja Masalah Syarif Muhammad Dan kalau Siapa-siapa Yang belah berulang Berulang ni Berulang dengan standard Punya hebat dia Dia tak berah Dalam sangkang Dia tak berah Dalam sangkang Pertu ustaz Dia keluar Dalam sangkang Dalam sangkang tu Dia berulang Keluar Maka Dia take dia tu Dia tembak Keluar pada sangkang Tak masuk dalam sangkang Itu buat main dia Masalah syarat Berulang ni Kalau kita lepas Allah SWT Kita berulang berulang Allah SWT Lepas Dia tak pergi mana Tu Kau tu Tak terbang Kau tu Dia jatuh Tuhan Kalau Tuhan dia Nak jamur dia makan Letak tangan Macam tu Letak lagi Atas tapak tangan Dia turun Laju 60 km sejam Ya Dia turun Dia sambak ni Tangan Tuhan tak luka Ratu ciptaan Allah Pada burung lah Jadi subhanallah Jadi Siapa-siapa yang Yang nge-design Dia kaji Dia akan dapat Ratu penemuan yang hebat Hebat Allah SWT Mereka Hebat Allah mencipta Allah SWT Rimau Nah Rimau ni Dia Raja Rimba Raja Rimba Raja Mutang Rimau ni Jadi lambang Orang Melayu Nah betul Jadi orang Melayu ni Hebat Sebab dia Lambang ni Rimau Kenapa Ada silat Rimau Proton pun Lambang Rimau Iya betul Proton Kan Masalah Sainal Muhammad Tahu tak Lampang ni Berbubu Rimau Kenapa Kita bangsa Rimau Sebab tu Merung maha wangsa tu Balap Tentera Merung maha wangsa tu Terjemahannya Allah SWT Sainal Muhammad Balak tentera Harimau Itulah bangsa Melayu Balak tentera Harimau Tahu tak kelebihan Ataupun kehebatan Rimau Apa Rimau ni Makan orang tu Takut Betul Masuklah Hutan Menembak Binatang Soalnya Sainal Muhammad Letih Menembak Berhenti rehat Sandak Senapang Sandak Tidak di pokok Sebelum nak lelakkan mata Ambil satu rantin Keh Keh Sajalah Keh Keh Tengok Tengok Uish Ni tepuk kaki apa ni Dia sedak Sedak Rimau Dia melompat Allah Rimau Ada apa Rimau Takut Rimau ni Dia makan orang Ya betul Tengok Tengok Dia kenyih Kita Melari Kenyih Kenyih tu Kita tahu dah kenyih Senyum Kenyih Kenyih Dia kenyih Kenyih Kita Lompat Lari 500 km sejam Allah Masuklah Jadi Pasal Rimau Rimau ni hebat Dia pun comel Rimau ni No Dia Dia Muka dia Muka dia comel Tapi jangan Comel-comel Comel-comel Cengel Comel-comel Tapi cengel Allah Masuklah Allah Salaam Muhammad Dia kalau ribut Orang ribut Dia cengkang Bumi Tak terbang Hal lain Hapis pokok Tumbang Tapi dia tak terbang Cengkang Bumi Itu kehebatan Rimau Kalau kena angin ribut Dia cengkang Bumi Aja Pokok-pokok lain Tumbang Harimau Tumbang Hebatnya Harimau Orang Arab Lambangnya Lang Orang Melayu Lambangnya Harimau Rimau Cina Bahasa Cina Selama dia Naga Naga Lepas semua Naga 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 ni ada Tak tak Naga ni Comel Mitos Imajinasi je Naga ni ada Dia Dia lah ulak Ada Naga Allah cipta orang Pula Orang Melayu Tak macam Orang Arab Bangsa ni Tak sama Di antara Satu bangsa Dengan bangsa Yang lain Allah S.A.W S.A.W Muhammad Bangsa Melayu Dia boleh Semua bangsa Berduk dengan dia Dalam kampung Melayu Cina boleh hidup India boleh hidup Sia boleh hidup Semua boleh hidup Kamu Melayu Boleh kawan Dengan semua orang Ni bangsa yang Unik Yang orang boleh Berkawan dengan dia Allah S.A.W S.A.W Dan bangsa ni Orang naik kepala Tadi apa boleh Bangsa ni Naik kepala Boleh Tapi jangan bagi dia marah Kalau dia marah Dia mengamuk Mengamuk tu Habis Tak ada siapa Dah boleh menang Kalau dia mengamuk Sebab tu Dalam kampung Seorang Melayu Dalam kampung Zewan Mengamuk tu Bahasa Inggeris kan Mengamuk Terjemah mengamuk Sebab Bahasa lain Tak ada istilah mengamuk Dia tak kerti mengamuk Nggak ada Bahasa lain mengamuk Lepas tu Dalam peristiwa Keamanan Tentera Malaysia Pergi ke Negara Perang Di Sudan Ke mana tu S.A.W Tentera Amerika Tentera Amerika Allah Dikepung oleh Musuh Lepas ni Kalau Kepung tu Mati Tentera Amerika Tapi Allah Takdirkan Tentera Malaysia Tentera Malaysia Bantu Perang dengan Musuh ni Maksud S.A.W Waktu Lepas perang Lepas Mengamuk Bila mengamuk Musuh Maksudlah Amerika Kalau tak ditolong Tentera Malaysia S.A.W Mohamad Habis Tapi Jahat Amerika Syarikat Dia tak Dikepung oleh Kita selamat Dia Dia kata Tentera Pakistan Oh Itu Yang Ceritai Itu Apa Namanya Bangsa Yang Yang Jadi Film Itu Yang Cerita Syekh Yang Jadi Film Itu Black Black Hau Kalau Lupa Ingat Aku Tolong Komentar Di bawah Bangsa Yang Tuhan Sebut Melayu Islam Macam Arab Islam Macam Turki Islam Macam Pakistan Islam Itu Mulia Kita Walaupun Ada Melayu Yang Tak Islam Tapi Tak 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 Melayu Islam Kalau Dia Allah Masuk Kristian Di Kolombo Balik Kampung Dia tak Berani Nyatakan Dia Kristian Kalau Nyata Dia Kristian Mampu Dia Orang Kampung Tak Tahu Buat Apa Dia Jadi Ni Bangsa Yang Sensitif Dengan Agama Tak Semayang Tapi Mengaku Islam Juga Semayang Tak Bukan Islam Hanuk Ni Marah Kalau Mengaku Kalau Orang Kata Tak Islam Tapi Mayang Tak Allah Sala Allah Sala Muhammad Ni Bangsa Maksud Ni Juga Subhanallah Allah Sala Sala Muhammad Ialah Bangsa Yang Rendah Diri Okey Rendah Diri Allah Sala 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 Muhammad Dan Juga Dia Ada Dia Ada Benda Sensitive Apa Dia Jangan Main Pada Dia Main Pada Dia Tepik Allah Tain Allah Raja Dia Tengok Sakit Tengok Tengok Terus Sakit Jatuh Cepat Cepat Kita Berhenti Sakit Ada Khidrat Jatuh Dalam Tengok Cukup Selamat Bahasa Melayu Ni Bangsa Yang Allah Sala Sainal Muhammad Dia Tak Boleh Mering Pala Dia Tepih Tapi Orang Arap Suka Pula Ming Pala Ming Kita Pem Mekah Kalau Kita Nak Murah Kita Kata Abang Boleh Ming Pala Dia Ming Pala Dia Ming Janggut Dia Ming Ming Yanggut Yanggut Dia Ming Dia Boleh Ming Murah Kalau Nak Murah Ming Yanggut Tuk Arab Orang Melayu Tak Boleh Ming Yanggut Dia Ming Rambut Dia Ming Pala Dia Dia Tepik Orang Mereka Tak Gula Main Pungkok Tepuk Tepuk Pungkok Tak Boleh Orang Melayu Gula Dia Mesra Dengan Kawan Dia Sempak Bawa Kawan Dia Jadi Pelik Tuhan Buat Manusia Berbeza Unik Berbeza Beza Siapa Cipta Al-Khalid 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 Ada Makhluk Allah Yang Melihat Malikat Ada Makhluk Allah Yang Melihat Jin Dan Syekan I Anji Melihat Jin Dan Syekan Hujung Salat Salat Dia Nampak Dalam Satu yang Sama Juga Nampak Malikat Ayam 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 Bila dia Nampak Malikat Dia Berkok Berkok Dia Dia Bukuk Sebab Dia melihat Malikat Turun Daripada Langit Turun Untuk Menjalankan Tugas Tugas Di Bumi Tak Sama Binatang Sa'ala Sina Muhammad Kalau Kalau Kucing Kucing Bisa Lihat Malikat Atau Lihat Setan Sama Jen Kucing Selain Anjing Kan Bisa Lihat Setan Sama Jen Kucing Juga Kayaknya Bisa Melihat Melihat Setan Sama Jen Atau Melihat Malikat Lupa Juga Aku Pernah Dengar Aku Ada Binatang Yang Tak Cemburu Khinzir Apa Khinzir Ni Pernah Orang Buat Satu Kadian Khinzir Apa Khinzir Ni Buh Suami Buh Isteri Dia Betubuh Sekok Lagi Jantan Khinzir Allah Salaam Dalam Satu Tandang Tengok Tengok Jantan Merogol Isteri Khinzir Betul tak Basah Macam tu Kata Apilah Allah Salli'ala Tengok Mereka Pun Dengar Macam Betul Jadi Si Suami Khinzir Ni Tengok Yang Bada Kini Bodoh Tak Ada Cemburu Tak ada Cemburu Tak ada Cemburu Jaga Jaga Jangan Makan Khinzir Makan Khinzir Tak ada Cemburu Butih Bentar Bentar Aku tengok Khinzir Pasti penasaran Khinzir Oh Babi Khinzir Tu Ya Bahasa Khinzir Tu Babi Ternyata Ya Baru Tahu Namanya Khinzir Bagai Seluat Pendek Masalah Senah Muhammad Nampak Para Bini Dia Orang Tengok Tak Puan Biasa Kita Jangan Orang Tengok Tengok Bini Kita Tengok Tengok Bini Kho Pasir Pasir Sebab Kita Tak Makan Khinzir Orang Putih Dia Jumpa Dia Bawa Bini Dia Jumpa Kawan Bawa Bini Juga Dia Cuk Bini Kawan Dia Kawan Dia Cuk Bini Pasir Bawa Tak Tak Cemburu Sebab Makan Khinzir Allah Masalah Sainah Mahal Makan Babi Maknanya Ini Siapa Cipta Allah Allah Yang Cipta Macam Itu Dia Mencipta Macam Tapi Ada Binatang Yang Sangat Cemburu Unta Unta Ini Allah Masalah Sainah Muhammad Jangan Sapa Sapa Menendap Dia Ber Asmara Dana Nabi Niyah Sapa Sapa Mengendap Dia Sedap Orang Mengendap Dia Kejar Orang Tuan Dia Ligan Orang Tuan Kalau Tak Sama Aku Bunuh Itu Pernah Berlaku Unta Bunuh Orang Yang Mengendap Dia Sedang Berasmara Bersama Tapi Ada Masa Tak Jumpa Kawan Tuan Menyorok Tapi Dia Cari Dia Cari Dia Jumpa Dia Mulah Orang Itu Unta Orang Orang Yang Sangat Cemuru Orang Sangat Cemuru Itu Bang Sarak Allah Salaam Sainah Bersaya Lepas Makan Daging Unta 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 Apakah Mereka Tak Tengok Macam Mana Unta Diciptakan Allah Tanya Unta Ini Sangat Kompleks Unik Dia Nak Terung Macam Orang Yang Nak Sujud Lipat Kaki Macam Kita Lipat Kaki Kita Dalam Semayah Boleh Berjalan Berhari-hari Tengah Tak Minum Apa Sebab Dia Ada Pungguk Atas Itulah Tangki Ayak Dia Minum Macam Mana Tak Tahu Tapi Tak Tak Pernah Tengok Ditarik Nastero Pun Ditarik Macam Sayuran Macam Kita Tak Tahu Itu Kena Kaji Hebat Allah Cipta Allah Salaam Sainah Muhammad Macam Macam Jadi Allah Cipta Kucing 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 Dia Mengiau Tapi Tak Sama Kucing Arab Dan Kucing Kita Nampak Sama Kucing Arab Kalau Kita Pish Dia Tak Pih Dia Hanya Pih Kalau Kita Kata Bish 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 Dia Dia Tak Tidak Tidak Jadi Maknanya Itu Allah Mencipta Makhluk Makhluk Dia Yang Dikatakan Fenomena Al-Khaliq Al-Khaliq Allah Masalli' Ala Srinah Muhammad Begitulah Allah Mencipta Binatang Binatang Berbisa Pun Binatang Binatang Berbisa Kalau Dia Ketik Orang Kalau Dia Pagut Orang Penawak Ada Di mana Di dia Motor Pernah Dah Kena Kena Exhaust Motor Di motor Juga Dia punya Bila Kena Exhaust Motor Melecuk Di motor Juga Ada Penawak Dia Minyak Enjin Motor Minyak Motor Ambil Bo Di tempat Kena Melecuk Motor Tak Cakap Minyak Enjin Macam Binatang Allah Mencipta Setiap Benda Yang Berbisa Ada Dia punya Penawak Dia Binatang Satu binatang Tumuh-tumuhan Yang berduri Bila Kenal Duri Di dia Juga Ada Penawak Dia Allah Masalah Ada Sayyidina Muhammad Jadi Kalau Seseorang Buat Kajian PhD Tentang Ciptaan Tuhan Tak Habis Lautan Ilmu Penuh Dengan Ataupun Sarat Dalam Semua Ciptaan Ciptaan Tuhan Allah Kamu Tengok Kereta Van Apa Semua 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 Kereta Ada Perasaan Tahu Tak ada Perasaan Seorang Tu Nak jual Kereta Dia Kata Abang Nak jual Kereta Abang Nak jual Sebah Nak beli Habu Tak Rosak Sebab Pangai Dah Dia Ada Perasaan Oh Nak jual Aku Ambil Kham Rampus Tengah Jalan Perasaan Semua Ada Perasaan Semua Ada Perasaan Bila Nampak Jadah Herak Sikit Jangan Alik Dengan Kaki Kesian Tak Dia Hormati Dia Pakai Tangan Tarik Barulah Semayang Khosok Ada Banyak Orang Yang Dia Berkira Dengan Kaki Itu Tak Menghormati Makhluk Allah Allahu Mas Sali Ala Sayyidina Muhammad Allahu Akbar Baik Jadi Semua Yang Ada Ciptaan Allah Hujan Allah Cipta Allah Sainal Muhammad Itu Rahmat Dia Ada Masa Juhar Kan Pernyata Juhar Juhar Pak Pandiak Arab Dulu Ada Pak Pandiak Melayu Dia Panggil Pak Pandiak Dia Bawa Anak Dia Anak Dia Mati Bini Dia Tak Ada Sainal Muhammad Lepas Itu Allah Mas Sala Sainal Muhammad Anak Dia Tinggal Bini Dia Tinggal Anak Dia Bini Dia Mandi Kat Anak Dengan Ayak Suam Dia Mati Matilah Anak Dia Mati Mati Anak Dia Mati Mati Pak Pandiak Orang dulu Pak Pandiak Pak Pandiak Buk Dalam Tikal Tangguh Pak Pandiak Sampai 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 Dalam Jalan Puk Anak Luruh Anak Jatuh Sampai Dikubuk Tanam Sampai Tengah Jalan Anak Sampai Anak Dia Pak Pandiak Pak Pandiak Pak Pandiak Pak Pandiak Melayu Pak Pandiak Ini ada Isteri Ramai Mak Andih Kamu tak Tau 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 Ini Baca Buku Tau Aku Pernah Aku Pernah Nonton Pak Pandiak Ada Filmnya Kalau Tengah Pak Pandiak Itu Waktu Masih Kecil Aku Pernah Nonton Kalau Tengah Pak Pandiak Cuma Lupa Aku Ceritain Harap Ni Dia Pak Pandiak Dia Panggil Juhar Oh Ada Panggil Dia Juhar Allahuakbar Juhar Ni Juhar Lakang Basah 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 Sikit Kita Bukan Suara Abak Ada Suara Sat Fadil Dia Nanti Cerama Turun Turun Kereta Orang Pakat P Bawa Tak 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 Saya Bukan Suara Abak Bukan Suara Abak Rosak Tak 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 Cerita Juara Ni Dia Pergi Beli Kadai 10 Kuk Bayang Duit Allah Mas Mas S Muhammad Lepas Tu Dia Naik S Kuk Dia Bilang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Aku Beli Sepuluh Terus Siapa Jadi Sembilan Dia Turun Pula Kira Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Enam Sepuluh Eh Sepuluh Pula Dia 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 Naik Atas Atas Kalian Dia Bilang Sembilan Dia Turun Jadi Sepuluh Jadi Allah Mas Sallam Al-Sainal Muhammad Orang Ni Macam 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 Tuhan Bagi Otak Salam Al-Sainal Muhammad Untuk Boleh Menilai Kebesaran Tuhan Yang Allah Cipta Hujan Ni Rahmat Allah Juhal Kemotor Jalan Terjengkit Jengkit Eh Juhal Pasal Jalan Terjengkit Takut Terpijak Rahmat Allah Kenapa Tak Al-Khaliq Tuhan Yang Maha Pencipta Saya tak boleh Baca Dah Kesehatan Kali Bah Hari Basah Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala Oke Itu Dari Tadi Ini Ceramahnya Agak Panjang Dan Banyak Ceritanya Tentang Ciptaan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Judulnya Sebenarnya Al-Khaliq Maha Pencipta Tapi Syekh Tadi Menjelaskan Kenapa Orang Melayu Pakai Lambang Harimau Orang Arab Pakai Lambang Pelan Orang Cina Pakai Lambang Naga Itu Melambangkan Kekuatan Kekuatan Raja Kalau Pelang Raja Angkasa Kalau Harimau Raja Hutan Raja Rimba Kalau Naga Itu Ular Air Kata Syekh Tadi Oke Tapi Menarik Banyak Ilmu Yang bisa Kita Dapatkan Dari Ceramah Syekh Nanti Kita Tengok Lagi Ceramah Ceramah Yang Bagus Dari Ustadz Malaysia Jadi Stay Cun Terus Dindo Reak TV Dan Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bye Bye